Bab 1101 Roda Surya ke-8 Surgawi, Gabungan Serangan dan Pertahanan. Benda langit berdaulat emas berdiri di antara langit dan bumi saat kilau emas bermekaran, menyinari tanah ini dengan aura misterius namun tak terbatas yang memancar keluar. Tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti langit dan bumi, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Mereka melihat ke arah benda langit berdaulat emas dengan ekspresi serius. Mereka dapat melihat matahari keemasan terbit, mengandung kekuatan yang menakjubkan. Gemuruh. Saat matahari terbit, mereka menyebabkan ruang terdistorsi saat proyeksi merah menghancurkan ruang angkasa sambil membawa aura tidak menyenangkan yang deras saat menyelimuti area tersebut. Tinju itu adalah tinju ke mulut primordial ominous beast, seolah-olah ingin melahap langit dan bumi. Muchen berdiri di atas kepala tubuh abadi matahari besar dengan proyeksi tinju yang tercermin di matanya. Tak lama kemudian, aura tidak menyenangkan yang menyapu telah menyebabkan pakaiannya berkibar. Tatapan Muchen berubah menjadi serius. Xia Hong secara praktis telah mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan ini. Belum lagi seorang penguasa kelas 9 tahap awal, bahkan penguasa kelas 9 puncak harus menghindari serangan ini. Meskipun menjadi orang yang penuh kebencian, serangannya benar-benar luar biasa. Jika saya tidak menyentuh alam penguasa tingkat ke-9, akan sangat merepotkan bagi saya untuk menghadapi ini. Muchen melihat tinju itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi sayang sekali. Muchen membentuk segel aneh dan teriakan dalam dari dalam hatinya bergemuruh seperti gemuruh guntur, 9 energi matahari, melepaskan matahari ke-8. Boom! 8 matahari emas meledak dan berubah menjadi arus keemasan, berkumpul di telapak tangan tubuh dewa matahari yang agung. 9 energi matahari, roda matahari ke-8 surgawi. Arus emas dengan cepat terkondensasi di telapak tangan tubuh surgawi berdaulat dan kilau emas menyebar, membentuk roda emas yang lebarnya kira-kira 100 kaki. Roda emas itu tampak seperti kompas, ditutupi dengan rune rumit yang tampak kuno, seolah-olah telah mengalami tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Roda emas itu terangkat dan melayang di hadapan Muchen seperti perisai yang melindunginya. Berdiri di belakang roda emas, ekspresi Muchen benar-benar tenang tanpa riak di matanya saat dia melihat proyeksi tinju. Mengulurkan tangannya, dia dengan lembut menekan ke arah di depannya. Dengung. Roda emas perlahan berputar dan rune memancarkan kilau, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, menyebabkannya hampir hancur. Berhentilah membingungkan dirimu sendiri. Ketika Xia Hong melihat pemandangan ini, dia tersenyum sinis. Dia sangat jelas betapa kuatnya kekuatan tinjunya. Belum lagi Muchen, yang hanya seorang penguasa kelas 9 semu, bahkan penguasa kelas 9 puncak akan mati saat menghadapi ini. Mati. Xia Hong berteriak saat proyeksi tinjunya melesat dengan aura tidak menyenangkan yang deras di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, seperti meteorit merah, dan berbenturan dengan roda. Boom. Dalam sekejap tabrakan itu, seluruh langit dan bumi membeku untuk sesaat, sebelum gelombang kejut energi spiritual yang dahsyat menyapu, langsung menyebabkan ruang dalam radius berjuta-juta kaki terdistorsi dan jurang-jurang yang dalam mulai muncul di tanah. Semua orang di langit bergerak mundur, takut mereka akan terlibat dalam gelombang kejut. Xia Hong melihat cahaya merah yang mengembang dan senyumnya yang menyeramkan menjadi semakin menyeramkan. Si bodoh itu, apakah Muchen berpikir bahwa dia bisa menerima serangan ini dariku? Itu hanya pemikiran yang naif. Sekarang, kamu harus dihancurkan berkeping-keping. Xia Hong tersenyum sinis. Tetapi ketika dia baru saja tersenyum, matanya tiba-tiba berkontraksi ketika dia melihat kilau merah yang mengembang tiba-tiba membeku pada saat itu. Gelombang kejut yang dahsyat juga telah membeku, seolah-olah waktu telah dihentikan. Apa yang terjadi? Tidak hanya Xia Hong yang dikejutkan oleh pemandangan ini, tetapi bahkan para penonton juga bertukar pandang, karena ledakan yang diharapkan semua orang tidak terjadi. Di bawah tatapan semua orang, kilau keemasan dan merah tua mulai berangsur-angsur, tiba-tiba menjadi tenang dan kekuatan penghancur dengan paksa ditekan. Pemandangan berangsur-angsur menjadi jernih dan semua orang tiba-tiba mengerutkan mata mereka. Ini, wajah Xia Hong telah berubah drastis saat ini. Mu Chen masih berdiri di atas grid solar undying bodi seperti sebelumnya dengan roda emas yang perlahan berputar di depannya. Tinju merah membeku di depan roda. Begitu banyak sehingga bahkan aura tidak menyenangkan yang deras telah dihentikan. Situasi ini seketika menyebabkan wilayah itu menjadi hening. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Wajah Xia Hong menjadi pucat dengan kilatan keheranan di wajahnya. Adegan di hadapannya telah melebihi ekspektasinya dan tinjunya, yang telah dijiwai dengan semua kekuatannya, sebenarnya begitu mudah dihentikan. Lebih jauh lagi, ia bisa merasakan bahwa pada saat itu, ia telah kehilangan semua hubungan dengan serangan itu. Begitu banyak sehingga dia bahkan telah kehilangan kendali atas energi spiritual di dalamnya. Perasaan itu seolah-olah tinju itu tidak lagi berada di bawah kendalinya. Di bawah semua tatapan yang penuh dengan ketidakpercayaan, Muchen menatap Xia Hong dan tersenyum. Sepertinya situasi ini sudah di luar kendali Anda, pangeran keempat. Saya khawatir saya tidak bisa menikmati hadiah ini dari Anda, jadi saya akan mengembalikannya kepada Anda. Menyelesaikan kata-katanya, jari-jarinya melengkung dan melakukan gerakan memutar. Saat Muchen berbalik dengan tangannya, roda emas mulai berputar ke arah lain dan semua orang tercengang saat mereka menyaksikan kepalan tangan merah itu perlahan-lahan berbalik dan membidik Xia Hong. Dia bahkan bisa membalas serangan Xia Hong dengan begitu sempurna. Semua orang menarik napas dingin pada adegan ini saat mereka berseru. Bahkan Kinya, Musan dan yang lainnya memiliki keterkejutan di wajah mereka. Cara apa yang digunakan Muchen? Ekspresi tenang dan melihat jauh ke depan. Ini adalah kekuatan dari grid solar undying body, bersama dengan wawasannya tentang hal itu yang semakin dalam, dia juga secara bertahap bisa melepaskan lebih banyak kekuatannya. Roda emas adalah kemampuan ofensif dan defensif yang sempurna dan bisa mengembalikan serangan kembali ke sumbernya. Langkah brilian seperti itu secara praktis mirip dengan beberapa kemampuan ilahi yang kuat. Tetapi karena keterbatasan kekuatan Muchen, efeknya juga sangat terbatas. Saat itu melebihi batasnya, maka roda itu akan hancur. Tapi untungnya, Xia Hong belum mencapai level itu. Pangeran keempat, tolong terima langkah ini dariku. Muchen memberi Xia Hong, yang wajahnya dipenuhi keterkejutan, sebuah senyuman saat dia mendorong tangannya. Roda emas bergetar sebelum tinju merah itu melesat keluar sekali lagi dengan aura tidak menyenangkan yang deras. Tapi kali ini, itu ditujukan ke arah Xia Hong. Gemuruh. Aura ominous yang deras mendominasi dan wajah Xia Hong menjadi pucat karena ketakutan. Menghadapi tinju yang telah dia tanamkan semua kekuatannya, dia bisa merasakan betapa menakutkannya tinju itu, pada dasarnya tak tertahankan. Tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk takjub pada kekuatannya sendiri karena kepalaan tangan itu sudah datang ke arahnya. Segera, dia mengatupkan giginya dan mengedarkan semua kekuatannya sebelum melemparkan sebuah jab yang memiliki aura buruk yang deras dari tubuh sembilan binatang buruk. Boom. Kedua kekuatan itu berbenturan dan kilau merah menyapu seperti badai, mendistorsi ruang angkasa dan menghancurkan bumi. Retakan mulai muncul di tubuh sembilan binatang berbahaya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat kilau merah menyembur keluar, tubuh surgawi Soverein yang kuat itu hancur. Setelah tubuh surgawi berdaulatnya dihancurkan, wajah Siahong berubah drastis, sebelum dia memuntahkan seteguk darah, dan fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya berkurang. Dia terhempas dengan cara yang menyedihkan. Jika bukan karena perlindungan baju besinya, setengah dari tubuhnya akan terkoyak. Tapi meski begitu, dia merasakan getaran di tubuhnya dan dia tahu bahwa dia telah menderita cedera berat. Boom! Siahong mendarat dengan keras di tanah, menyeret tanda sepanjang seribu kaki dan patung-patung singa itu hancur di jalannya. Siahong memuntahkan beberapa suap darah lagi dan tubuhnya berlumuran darah. Ketika gelombang kejut berangsur-angsur menghilang, semua orang terdiam ketika menyaksikan adegan ini. Tatapan mereka dipenuhi dengan kengerian saat mereka melihat siluet ramping pada tubuh abadi matahari yang agung. Yang terakhir mempertahankan ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak merasakan emosi karena mengalahkan Siahong. Seolah-olah dia sudah menduga hasil ini. Semua orang bertukar pandang. Siahong benar-benar kalah. Kinya, Musan dan yang lainnya juga mengenakan ekspresi heran. Ketika mereka melihat Muchen lagi, tatapan mereka sangat serius, karena mereka tahu bahwa setelah hari ini, nama Muchen pasti akan naik di benua hukum dan dia tidak akan dikecualikan dari 20 besar peringkat. Siahong akhirnya duduk dan merasakan luka berat di tubuhnya. Wajahnya tiba-tiba berubah sebelum dia tiba-tiba menatap para ahli dari Kekaisaran Siah dan berteriak dengan suara ganas, bunuh mereka. Orang tua berjubah abu-abu itu pulih karena teriakannya dan matanya berkedip dengan cahaya dingin sebelum meledak dengan tiga ahli yang juga telah mencapai alam Kekaisaran kelas 9. Anehnya, target mereka bukanlah Muchen, tapi Lin Jing, yang terlihat paling mudah untuk dihadapi. N. Bab 1102 Boneka Es Spiritual Boom! Orang tua berjubah abu-abu itu bergerak tanpa peringatan apapun dan semua ahli Kekaisaran Siah menargetkan Lin Jing. Bahkan Nain Neter sempat tertegun sejenak sebelum dia pulih dari kejadian yang tiba-tiba itu. Sialan! Nain Neter meraung dan api kristal transparan berkobar sebelum dia melemparkan telapak tangan yang melesat ke arah belakang pria tua berjubah abu-abu itu. Menghadapi serangan Nain Neter, pria tua berjubah abu-abu itu tidak menunjukkan tanda-tanda bertahan. Namun ketika api itu akan menyambar, sebuah siluet tiba-tiba muncul di belakang orang tua itu dan menghalanginya dengan tubuhnya. Boom! Siluet itu terlempar dan tersapu oleh api transparan. Energi spiritual di sekelilingnya terbakar dan dia menjadi abu di bawah raungannya yang memekik. Dia adalah seorang penguasa kelas delapan dari kekaisaran Sia. Orang ini awalnya ingin memblokirnya sebentar, tapi dia telah meremehkan kekuatan api abadi sembilan Neter. Oleh karena itu, pertahanannya tidak dapat menimbulkan halangan apapun dan dia segera hancur menjadi abu. Pria tua berjubah abu-abu itu juga terkejut melihat kematian bawahannya yang menyedihkan. Namun, tatapannya berubah menjadi lebih ganas saat dia menerkam ke arah Lin Jing, bersama dengan tiga penguasa kuasi kelas sembilan lainnya seperti Elang. Selama mereka mendapatkan kendali atas gadis itu, maka mereka akan dapat menggunakannya sebagai perisai untuk melawan Muchen. Pada saat itu, mereka akan dapat menyelamatkan pangeran keempat mereka. Teknik gerakan mereka sangat cepat dan tegas, jadi Nain Neter telah kehilangan kesempatan kunci saat dia linglung. Wajah Muchen juga berubah pada adegan ini, tetapi dengan kilatan di matanya, dia menjadi tenang. Lin Jing mungkin terlihat paling lemah di antara mereka, tetapi jika ada yang menganggapnya sebagai orang yang mudah ditaklukkan, maka mereka akan celaka. Putri dari dunia persilatan, putri dari dunia persilatan. Mungkin bahkan orang bodoh pun akan tahu berapa banyak kartu truf yang disembunyikannya. Ketika sembilan Neter menjadi cemas, lelaki tua itu dan tiga orang lainnya telah mengepung Lin Jing di bawah tatapan tenang Muchen dan tatapan kaget semua orang sebelum mereka meraih ke arah Lin Jing dengan energi spiritual tak terbatas yang menyelimuti tangan mereka untuk membatasinya. Dalam prosesnya, yang membuat orang lain terkejut adalah kenyataan bahwa Lin Jing tersenyum menanggapi hal ini tanpa kepanikan di matanya. Jika diperhatikan dengan saksama, orang bahkan bisa melihat ejekan di matanya. Dia mengedipkan matanya ke arah tetua berjubah abu-abu itu sebelum merentangkan tangannya. Sebuah boneka hitam seukuran telapak tangan telah muncul di tangannya, yang ditutupi dengan rune kuno. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat boneka hitam di tangannya, dia tidak tahu mengapa, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan matanya berdasarkan pengalamannya dan bahaya yang tak terlukiskan muncul di dalam hatinya. Mundur. Merasakan bahaya yang sangat besar, sebuah cahaya berkedip-kedip di matanya saat dia berteriak lagi, mundur. Sebagai orang yang berhati-hati, dia tidak bisa mengabaikan bahaya itu. Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa bahkan jika mereka bergerak, mungkin tidak akan ada hasilnya. Mereka telah memilih target yang salah. Gadis yang lemah ini tampaknya menjadi yang paling merepotkan dari semuanya. Pria tua berjubah abu-abu itu dengan paksa menghentikan tubuhnya bersama dengan teriakannya dan mundur. Tiga penguasa kuasi kelas sembilan lainnya bingung, tapi mereka semua mematuhi perintahnya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat lelaki tua berjubah abu-abu dan para preman tiba-tiba mundur setelah menerkam ke arah Lin Jing seperti harimau ganas dan berjarak 10 meter darinya. He he, karena kamu sudah ada di sini, kenapa pergi? Namun sebagai tanggapan atas tindakan aneh mereka, Lin Jing mengungkapkan tawa lembut sebelum dia menghembuskan nafas lembut ke arah boneka hitam di tangannya. Dengung. Aura dingin yang deras tiba-tiba keluar dari boneka hitam itu. Aura dingin itu berwarna biru es dan dengan cepat mengembang hanya dalam sekejap. Aura itu terbentuk menjadi siluet hitam yang berdiri di hadapan Lin Jing. Siluet hitam itu memegang tombak panjang tanpa ekspresi. Namun, itu ditutupi dengan rune dan saat rune itu berkedip-kedip, gelombang aura dingin yang menakutkan mendominasi daerah itu, bahkan membekukan atmosfer. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang sangat mencengangkan meledak dari siluet hitam itu. Boom! Semua orang kehilangan warna di wajah mereka karena ledakan kuat dari fluktuasi energi spiritual, bahkan Kinya dan yang lainnya melihat siluet itu dengan takjub. Energi spiritual ini. Seorang ahli alam berdaulat tingkat ke sembilan yang disempurnakan. Seseorang berseru. Tidak ada yang menyangka boneka di tangan Lin Jing tiba-tiba berubah menjadi ahli alam kedaulatan kelas sembilan yang disempurnakan. Apa itu? Musan berseru. Dengan ekspresi serius, Kinya merenung sebelum menjelaskan, ini adalah boneka spiritual, sejenis boneka yang sangat langka. Metode produksinya sangat rumit, hanya klan yang kuat yang bisa memproduksinya. Selain itu, kontrolnya juga sangat sulit dan secara umum, seorang penguasa bumi yang lebih besar diperlukan untuk mengendalikan boneka spiritual alam penguasa tingkat ke sembilan yang disempurnakan, tetapi meskipun demikian, kemungkinan kegagalannya tinggi. Musan dan yang lainnya menyipitkan mata. Boneka spiritual yang mirip dengan ahli alam berdaulat tingkat ke sembilan yang disempurnakan. Siapa gadis itu? Barang-barang berharga seperti itu adalah hal-hal yang bahkan tidak bisa mereka miliki. Di bawah semua tatapan terguncang, Lin Jing tertawa kecil sebelum dia melihat mereka berempat dengan keterkejutan di wajah mereka dan dia menepuk siluet hitam di sampingnya. Oh, ini adalah boneka spiritual yang diberikan bibi Bing padaku. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak sebelum menunjuk ke arah pria tua berjubah abu-abu. Singkirkan mereka. Saat dia berbicara, siluet hitam itu telah membuka matanya, dipenuhi dengan aura dingin yang meledak, dan membumbung tinggi ke langit. Boneka spiritual memiliki kekuatan alam penguasa tingkat ke sembilan yang disempurnakan, sedangkan orang tua berjubah abu-abu itu hanya penguasa tingkat ke sembilan puncak, ada kesenjangan besar dalam kekuatan dibandingkan dengan boneka itu. Jadi, ketika siluet hitam menerkam, wajah keempat orang itu dipenuhi dengan keterkejutan sebelum mereka segera berpencar dan melarikan diri. Tapi saat mereka berpencar, tiga penguasa kuasi kelas sembilan merasakan angin dingin dan leher mereka menjadi dingin. Menundukkan kepala mereka, mereka melihat tombak panjang menyembul keluar dari tenggorokan mereka dengan aura dingin menyebar, langsung membekukan mereka bertiga menjadi patung es. Ketika orang tua berjubah abu-abu itu melihat mereka bertiga berubah menjadi patung beku, rasa dingin muncul di dalam hatinya dan dia telah melepaskan semua energi spiritualnya tanpa ragu-ragu dan melarikan diri. Tapi tepat ketika dia telah mengedarkan kecepatannya sampai batasnya, suara tombak panjang yang memotong daging bergema dan tubuhnya langsung membeku. Menundukkan kepalanya, dia terkejut melihat ujung tombak yang tajam muncul dari dadanya. Di belakangnya, siluet hitam perlahan-lahan muncul dan aura dingin yang sombong menyebar, menutupi pria tua itu sebelum mengubahnya menjadi patung es. Semua orang terdiam melihat pemandangan ini. Semua orang sangat terkejut melihat pemandangan ini. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, mereka berempat telah berubah menjadi patung es. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan keterkejutan yang mereka rasakan bahkan lebih besar daripada saat Muchen mengalahkan Xia Hong. Tidak ada yang menyangka gadis yang terlihat tidak berbahaya ini memiliki cara yang menakutkan di tangannya. Bahkan Muchen, yang berdiri di atas tubuh abadi matahari yang agung, memiliki sedikit keheranan di matanya saat dia melihat siluet hitam dan tatapannya berubah menjadi sedikit suram. Kecepatan boneka spiritual, aura dingin yang sombong dan mematikan. Jika mereka bertarung, dia yakin akan tetap hidup, tapi mustahil baginya untuk mengalahkannya. Sungguh Putri Alam Bela Diri Muchen tidak bisa menahan napas, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat boneka spiritual yang begitu kuat. Fondasi Alam Bela Diri benar-benar sangat dalam. Pada saat ini, bahkan dia merasa iri, bahkan dengan mentalitasnya yang tenang. Jika dia bisa memiliki boneka spiritual yang begitu kuat, mengapa dia harus bertarung dengan Xia Hong? Yang perlu dia lakukan hanyalah melemparkannya dan boneka spiritual akan menangani situasinya. Sambil menghela nafas, Muchen melihat ke arah Xia Hong dan yang terakhir juga terkejut melihat adegan ini. Merasakan tatapan Muchen, tubuhnya bergetar sebelum mengangkat kepalanya dan dia melihat niat membunuh yang acuh-ta'acuh di mata Muchen. Dia jelas-jelas telah membangkitkan niat membunuh dalam diri Muchen karena mengeluarkan perintah itu sebelumnya. Merasakan niat membunuh Muchen, hati Xia Hong menjadi dingin dan tatapannya berubah. Mengatupkan giginya, dia membanting telapak tangannya ke tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya, mencoba melarikan diri. Ketika Muchen melihat pemandangan ini, matanya menjadi dingin dan tangan tubuh abadi matahari yang hebat meraih ke arah Xia Hong. Boom! Di bawah tangan besar itu, tiga berkas cahaya melesat keluar, tombak, baju besi, dan batu mutiara. Mereka secara alami adalah tombak naga merah, baju besi naga merah, dan mutiara penghancur laut yang telah dia beli di pelelangan. Melihat ketiga artefak suci semu itu, Muchen tertegun sejenak sebelum dia mengedarkan energi spiritualnya dan meraih ketiga benda itu ke telapak tangannya. Pada saat itu juga, Xia Hong memuntahkan seteguk darah yang menyelimuti siluetnya dan dia telah berubah menjadi seberkas cahaya berdarah yang melesat menembus ruang angkasa dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Ketiga barang ini masih belum cukup untuk membayar nyawamu. Tatapan Muchen berkedip dan murid pemadam kehidupan terbuka di dahinya. Seberkas cahaya hitam melesat ke arah sinar berdarah, mereduksi salah satu lengan Xia Hong menjadi pasta daging. Arg! Jeritan tajam bergema dan ruang terdistorsi sebelum sinar merah itu keluar dari dalam bersama Xia Hong. Muchen, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ketika sinar berdarah menghilang, raungan sedih Xia Hong bergema di antara langit dan bumi. Muchen tersenyum mendengar suara itu. Seekor anjing liar bukanlah ancaman. Selain itu, Kekaisaran Xia mungkin akan berada dalam situasi yang mengerikan kali ini juga. Dia menunduk dan menatap patung singa di atas tahap, pada gulungan emas. Itu adalah IOU yang sebelumnya ditulis oleh Xia Hong. Debitur, Kekaisaran Xia. Kreditur, Dunia Persilatan. N. Bab 1103 Panen melimpah. Dari pertempuran itu, seluruh tahap hancur berantakan dan rumah-rumah di sekitarnya hancur. Banyak bekas luka dalam yang tertinggal di tanah, membuktikan pertempuran sengit yang pernah terjadi di sini. Di atas langit, Muchen melihat ke arah di mana Xia Hong melarikan diri dengan ekspresi tenang. Bagaimanapun, yang terakhir adalah Pangeran dari Kekaisaran Xia, jadi dia secara alami memiliki sarana untuk melindungi hidupnya. Bahkan dengan kecepatan tertingginya, dia tidak bisa mengejar Xia Hong. Tapi ternyata, pelarian itu pasti akan menyebabkan dampak yang sangat besar dan hari-hari masa depan Xia Hong pasti tidak akan terlalu baik. Selain itu, Muchen telah menghancurkan salah satu lengannya, jadi meskipun dia telah meregenerasinya dengan bantuan ramuan dan obat-obatan, itu masih akan memakan waktu yang cukup lama. Muchen tidak lagi peduli dengan Xia Hong. Meskipun dia telah melukai yang terakhir hari ini, dia tidak khawatir, karena persaingan antara generasi muda ini hanya dapat menyebabkan Kaisar Xia marah. Tetapi jika dia ingin memulai perang dengan domain Great Haven Law, maka mereka juga harus membayar harga yang mahal. Dengan kemunculan istana Haven kuno, semua orang memusatkan perhatian mereka padanya, jadi Kaisar Xia pasti tidak akan mau menyinggung kekuatan yang juga memiliki penguasa bumi besar. Tiga artefak suci semu untuk mengemis hidupnya, dia benar-benar murah hati. Menekan pikiran yang melonjak di dalam hatinya, Muchen melihat ketiga lustrasi di tangan tubuh abadi matahari besar. Kilau emas telah terbentuk menjadi penghalang yang menyelimuti ketiga lustres tersebut. Ketiganya adalah artefak suci semu yang sebelumnya dibuang oleh Xia Hong, tombak naga merah dan baju zirah naga merah adalah satu set artefak suci semu yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan bantuan mereka, Xia Hong dapat melawan Muchen dengan kekuatan yang setara, menyebabkan Muchen mendambakan kemampuan. Pertahanannya. Menurut perkiraan Muchen, harga kedua artefak suci semu ini bahkan lebih tinggi dari PL pemecah laut. Itu juga karena nilai mereka yang membuat Muchen sedikit terhalang, memungkinkan Xia Hong melarikan diri. Bagaimanapun, Muchen juga tergoda oleh tiga artefak suci semu. Jika dia tidak mendapatkannya, maka ketiganya pasti akan terbang ke arah penonton, menyebabkan kekacauan dan dia mungkin akan menyebabkan gelombang kemarahan publik jika dia ingin merebutnya dengan paksa pada saat itu. Oleh karena itu, Muchen tidak punya pilihan lain selain mendapatkannya saat itu juga. Aku tertipu oleh orang itu. Muchen tidak bisa menahan tawa. Xia Hong juga bisa dianggap lihai, karena dia tahu bahwa dia harus membayar harganya jika dia ingin menghentikan Muchen sebentar. Meskipun ditipu, Muchen tidak marah. Dia lebih dari bersedia untuk mendapatkan lebih banyak artefak suci semu yang menghampirinya. Sementara Muchen bergumam pada dirinya sendiri, semua orang di sekitarnya melihat ketiga lustrasi itu dengan keserakahan yang berkobar di mata mereka. Harga total dari ketiga artefak suci semu itu setidaknya 40 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Namun, tidak ada yang berani bergerak. Belum lagi kekuatan yang telah diungkapkan Muchen, hanya Lin Jing yang tak terduga sudah cukup untuk mengintimidasi mereka. Muchen merasa terganggu oleh tatapan itu, jadi dia melambaikan tangannya, membawa ketiga lustrasi itu dan memutarnya di sekitar tubuhnya sebelum jatuh ke tangannya. Mengutak atik ketiga lustrasi itu, Muchen menginjak kakinya dan tubuh abadi matahari besar dengan cepat berubah menjadi ilusi sebelum menghilang menjadi kilauan emas. Muchen kembali ke Naineter dan Lin Jing, sebelum dia mengulurkan tangannya. Harta rampasan perang, jika ada yang kalian berdua sukai, silakan ambil. Lin Jing menyeringai sebelum menyapu sekilas ketiga artefak suci semu sebelum kehilangan minat. Dengan identitasnya, belum lagi artefak kuasa Sein, dia bahkan bisa mendapatkan artefak Sein. Jadi artefak kuasa Sein yang bisa menggoda para ahli biasa tidak berharga di matanya. Karena itu, dia segera menggelengkan kepalanya sebelum melambaikan tangannya dan mengambil gulungan emas itu. Ini adalah hidangan utama. Lin Jing melambaikan gulungan emas dan tersenyum dengan mata menyipit. Yakinlah, aku pasti akan memberimu setengah dari hutangnya. Muchen tersenyum sambil mengasihani kekaisaran Xia dalam hati. Dengan identitas Lin Jing, 100 juta tetes cairan spiritual berdaulat mungkin tidak cukup untuk menggerakkan hatinya. Tapi dia mungkin merasa segar untuk menagih hutang. Dengan putri alam bela diri ini menjadi serius, kekaisaran Xia akan segera hancur. Juga dalam ekspektasi Muchen bahwa Lin Jing tidak akan tertarik pada ketiga artefak suci semu itu, jadi dia mengalihkan pandangannya ke arah Nine Neter. Nine Neter tidak terlalu peduli dengan Muchen, jadi dia mengambil mutiara penghancur laut dan tersenyum. Ombak dan baju besi datang dalam satu set dan jika dipisahkan, kekuatannya pasti akan berkurang, jadi kamu bisa menyimpannya. Dengan begitu banyak ahli berkumpul di sini dengan para elit benua hukum, Xia Hong hanya berada di peringkat 20-an dan dia pasti akan menghadapi lawan yang lebih kuat. Selain itu, Muchen masih harus berhadapan dengan Garuda yang berada di peringkat ketiga. Menghadapi karakter-karakter tersebut, bahkan Muchen akan merasa kesulitan untuk menghadapinya. Dengan demikian, Nine Neter pasti tidak akan mengambil apapun yang bisa meningkatkan kekuatan Muchen. Membalikkan tangannya, Muchen menyimpan tombak dan baju besi itu, karena dia berniat mencari waktu untuk menyempurnakannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah penonton di sekitarnya. Orang-orang itu mungkin tidak memiliki niat baik saat berkumpul di sini. Jika dia dalam keadaan buruk saat ini, orang-orang itu pasti sudah menerkamnya sekarang. Ketika Muchen menyapu pandangannya, ada beberapa yang mengalihkan pandangan mereka dari rasa bersalah. Setelah menyaksikan bagaimana Muchen mengalahkan Xia Hong, mereka tidak lagi berani meremehkannya, meskipun dia berkultivasi di penguasa kelas semu, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Apakah ada yang tertarik dengan token di tangan saya? Jika itu masalahnya, maka saya akan menerima tantangan apapun. Muchen tersenyum sambil memandang semua orang. Setelah dia menghentikan pidatonya sebentar, dia menambahkan, tetapi jika Anda gagal, maka saya harap Anda juga bisa membayar harga seperti yang dilakukan Xia Hong. Wajah semua orang berubah saat mendengar kata-katanya. Xia Hong mencoba untuk mengambil keuntungan tetapi berakhir lebih buruk. Tidak hanya dia tidak mendapatkan token, dia bahkan menjadi batu loncatan bagi Muchen dan kehilangan hartanya. Itu jelas bukan harga yang murah. Dengan demikian, tidak ada yang berani menanggapi kata-kata Muchen. Haha. Token istana surga kuno dibeli oleh Kaisarmu dengan uang sungguhan, jadi bagaimana mungkin orang lain berniat mengambilnya? Sebaliknya, saya khawatir ketenaran Kaisarmu akan menyebar ke seluruh barat ekstrim dan Anda pasti akan berada di peringkat generasi yang lebih muda. Kinya dengan lembut tersenyum dan memecah keheningan. Muchen melirik Kinya. Istana Horizon pasti layak menjadi pedagang informasi, mereka bahkan tahu identitasnya di domain Great Haven Law. Kalau begitu saya akan mengucapkan terima kasih. Muchen menangkupkan tinjunya. Hasil dari situasi ini berjalan seperti yang diinginkan Muchen. Setelah pertempuran ini, pasti akan ada orang lain yang mengincar token tersebut, tetapi mereka pasti tidak akan berani bergerak dengan mudah. Kinya tersenyum ringan, dengan penutupan pertempuran ini, saya ingin tahu apakah saudaramu bersedia untuk berkumpul dengan kami. Dia secara alami berbicara tentang Musan dari Pavilion Naga Tersembunyi dan Jiang Ling dari Sekte Pedang Suci Pedang, karena mereka adalah elit yang tidak lebih lemah dari Xia Hong dalam hal ketenaran. Mendengar kata-katanya, Muchen agak tercengang sebelum dia tersenyum. Persis seperti yang saya cari. Istana Horizon, Pavilion Naga Tersembunyi, dan Sekte Pedang Suci semuanya adalah kekuatan tingkat atas di benua hukum. Karena ada kemungkinan dia bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka, Muchen pasti tidak akan menolak mereka, karena dia bukanlah orang bodoh yang hanya suka menyinggung perasaan orang lain. Xia Hong adalah pengecualian, karena Xia Hong datang padanya sendiri. Ketika Kinya dan yang lainnya melihat bahwa Muchen tidak menolak kebaikan mereka, tatapan mereka berubah menjadi lebih lembut saat menatapnya. Setidaknya Muchen lebih mudah untuk berinteraksi daripada Xia Hong. Kombongan Muchen secara kasar membereskan semuanya sebelum mereka pergi bersama dengan Kinya dan yang lainnya, kemudian berkumpul di kediaman Kinya. Muchen dapat merasakan bahwa Kinya dan yang lainnya mencoba menyelidiki identitas Lin Jing, tetapi mereka semua dengan mudah didorong menjauh olehnya. Ternyata, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai putri dunia persilatan kepada mereka. Meskipun dia mungkin terlihat mudah untuk berinteraksi, tidak mudah baginya untuk memperlakukan seseorang sebagai teman. Melihat penyelidikan mereka sia-sia, Kinya dan yang lainnya menyerah dan mereka membicarakan masalah di ekstrim West dengan Muchen dan yang lainnya. Muchen memperhatikan dengan seksama setiap informasi dari Istana Hafen Kuno. Pertemuan mereka berlangsung hingga pemandangan malam menyelimuti sebelum mereka pergi. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal, Kinya merenung sejenak sebelum mengingatkan Muchen, kakakmu, kamu harus berhati-hati terhadap satu orang sekarang karena kamu telah melukai sia-hong. Oh, siapa? Muchen menyipitkan matanya. Dengan ekspresi serius, Kinya perlahan menjawab, sia-yu. Hati Muchen bergetar, karena dia tahu identitas orang ini. Putra Mahkota Kekaisaran Sia, peringkat keempat dan hanya di bawah Garuda. N. Bab 1104 Papan Peringkat Pertempuran di kota barat telah menyebar ke seluruh kota dalam beberapa hari dan bahkan para ahli di barat ekstrim secara bertahap mengetahui bahwa ada seorang ahli dari domain Great Haven Law di kota barat. Nama Muchen juga telah dikenal oleh pasukan lain. Muchen tidak terganggu dengan ketenarannya yang menyebar. Bahkan setelah mengalahkan sia-hong, dia tidak terburu-buru meninggalkan kota barat. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana informasi berkumpul dan karena kekalahan sia-hong, tidak ada yang berani menimbulkan masalah baginya dan lingkungan yang damai inilah yang dia butuhkan. Oleh karena itu, dia tinggal di kota barat. Namun, berbeda dengan orang lain, dia tetap rendah hati, yang melebihi harapan semua orang. Dia tidak menjadi terkenal hanya karena dia telah mengalahkan sia-hong. Sikap rendah hati Muchen telah menyebabkan semua orang yang memperhatikannya secara bertahap mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. Bagaimanapun, dengan begitu banyak elit yang berkumpul di kota barat, masalah praktis terjadi setiap saat. Jadi, mereka tidak memiliki kesabaran untuk fokus pada satu orang. Bagaimanapun, Muchen hanya mengalahkan sia-hong, bukan putra mahkota. Di halaman yang tenang, gemuruh, cahaya spiritual yang sangat besar tiba-tiba meledak di langit saat rune spiritual yang kompleks menyatu ke atmosfer, saling terkait dan terbentuk menjadi formasi menyilaukan yang memancarkan fluktuasi kuno dan mendalam. Muchen berdiri di arah spiritual yang sangat besar dan mengerutkan matanya pada rune rumit yang tak terhitung banyaknya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tangannya, bersama dengan raungan naga yang halus. Melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa auman itu berasal dari beberapa kerangka batu giyok dengan kekuatan Dracula yang samar-samar memancar dari mereka. Kerangka-kerangka itu secara alami adalah tulang naga. Ketika tulang-tulang naga itu menyatu dengan arah spiritual, mereka menyebabkan perubahan besar karena energi spiritual yang menakutkan berkumpul dengan keras di tulang-tulang itu. Dengung. Bas. Energi spiritual di dalam arah spiritual menjadi sangat kuat dan retakan muncul pada tulang-tulang tersebut sebelum akhirnya meledak. Boom. Energi spiritual yang dahsyat meledak, yang menyebabkan arah spiritual hancur. Muchen menghela nafas dengan kecewa melihat pemandangan ini dan melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi penghalang yang sepenuhnya memblokir gelombang kejut. Bahkan jika itu tidak lengkap, arah spiritual tingkat sarjana tidak mudah dikendalikan. Lebih jauh lagi, kerumitannya tak terbayangkan. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan arah spiritual tidak terkendali. Ekspresi Muchen berubah menjadi serius. Dia telah mencoba mengatur arah pembunuh dewa sembilan naga selama beberapa hari terakhir. Tapi sayangnya, dia tidak pernah berhasil sekalipun. Muchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak putus asa hanya karena ini, dia bisa merasakan bahwa seiring dengan setiap kegagalan, dia bisa merasakan di mana kesalahannya. Selama dia menyempurnakan kesalahan-kesalahan itu, dia percaya bahwa dia akan berhasil mengatur arah spiritual tingkat sarjana ini. Namun, dia membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Kegagalan lain, Nain Neter, yang sedang berkultivasi, membuka matanya dan menatap Muchen. Ini adalah arah spiritual tingkat sarjana dan tidak lengkap. Jadi sulit untuk dipahami dan patut dipuji bagi Anda untuk dapat mengatur formasi kasar dalam waktu sesingkat itu. Di pavilion batu, Lin Jing berbicara sambil mengangkat kepalanya dan melihat arah spiritual yang menghilang dengan keheranan berkedip di matanya sementara dia dengan malas bersandar pada selimut berbulu lembut dengan sebuah buku kuno di tangannya. Menilai dari sampul buku itu, sepertinya tidak berhubungan dengan kultivasi, tetapi catatan semua buah yang aneh dan unik. Dia membolak baliknya dengan penuh minat dan keinginan. Meskipun dia bukan seorang guru arah spiritual, dia telah melihat para sarjana arah spiritual dengan identitasnya, jadi penglihatannya luar biasa. Dengan demikian, dia jelas bahwa sangat terpuji bagi Muchen untuk dapat mengatur arah spiritual tingkat sarjana yang tidak lengkap hanya dalam 10 hari ganjil. Muchen tersenyum dari evaluasi Lin Jing, tapi dia tidak merasa bangga akan hal itu. Aku yakin jumlah orang yang memperhatikan kita sudah berkurang, kan? Muchen berjalan ke pavilion batu dan bertanya pada Tan Kiyu, yang dengan hormat berdiri di samping. Tan Kiyu menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun ada beberapa orang yang gigih, mereka tidak berani dengan berani mengawasi kita. Muchen menganggupkan kepalanya. Sepertinya intimidasi yang dibawa oleh kekalahan Xia Hong cukup efektif. Jika tidak, mereka mungkin akan diganggu oleh pasukan lain sekarang. Selain itu, kami menerima informasi dari domain Gridhaven Law bahwa pasukan aliansi akan berada di sini dalam 5 hari. Tan Kiyu melaporkan. Muchen merasa lega. Dengan begitu banyak elit yang berkumpul di Extreme West, mereka semua akan memiliki kekuatan yang layak di belakang mereka. Jika Mandala dan yang lainnya masih belum datang, maka Muchen hanya bisa tetap low profile. Jika mereka menarik perhatian penguasa bumi tanpa ada yang mendukung mereka, maka mereka akan hancur. Selain itu, Tuan Mu sebelumnya telah menginstruksikan kami untuk mengumpulkan informasi, yang telah kami selesaikan. Tan Kiyu mengeluarkan sebuah perkamen dan dengan hormat memberikannya kepada Muchen. Lumayan. Muchen dengan ringan tersenyum dan memujinya sebelum menerima perkamen itu. Dia telah menginstruksikan Tan Kiyu dan yang lainnya untuk mengumpulkan informasi penting selama 2 hari terakhir mengenai peringkat generasi muda. Berangkat dari wilayah utara dan masuk ke benua hukum besar, dia menyadari betapa beratnya peringkat generasi muda. Itu mewakili para elit di antara generasi muda dan setiap orang dari mereka dimuliakan dalam pencapaian yang tidak bisa diremehkan. Kilauan yang menyilaukan berkilauan ketika dia membuka perkamen itu, yang membentuk 3 kata, peringkat elit, kemudian kata-kata lain mulai muncul. Peringkat 20 Muchen Berasal dari benua Great Haven Law, memiliki tubuh surgawi berdaulat yang misterius dengan kultivasi di alam berdaulat kuasi kelas 9 dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Mengalahkan pangeran keempat dari kekaisaran Xia, Xia Hong dan dengan demikian, menjadi terkenal. Muchen tertegun ketika dia melihat kata-kata itu, karena dia tidak pernah menyangka dirinya akan muncul di peringkat ke-20. Dilihat dari cara ini, peringkat ini sering diperbarui dengan perubahan. Muchen ingat bahwa peringkat Xia Hong berada di urutan ke-20, jadi dengan mengalahkannya, Muchen menggantikan peringkat Xia Hong. Sambil menggelengkan kepalanya, Muchen tidak terlalu terganggu dengan hal itu, jadi dia terus membaca informasinya. Peringkat ke-19 Lusan Murid langsung sekte penindasan gunung di tahap awal penguasa kelas 9. Membudidayakan benda langit penekan gunung dengan kekuatan dahsyat yang bisa mencabut gunung. Peringkat ke-16 Wang Tong Sian Peringkat ke-13 Kata-kata terus bermunculan dan masing-masing dari mereka mewakili para elit di benua hukum besar dengan kekuatan dan prestasi yang membuat Muchen merasa tercengang. Dalam hal kualitas, para elit di benua Greatlau hanya akan lebih tinggi dari para elit yang dia temui di Divine Beast Origin. Saat kata-kata terus bermunculan, tatapan Muchen berubah menjadi suram karena dia sudah berada di peringkat ke-5. Peringkat ke-5 Kim Jingze Master sekte pedang teratai azure dari sekte muda di alam berdaulat tingkat ke-9. Membudidayakan badan surgawi berdaulat terbaik di sekte, badan surgawi pedang teratai azure, peringkat ke-49 dari 99 peringkat badan surgawi berdaulat. Prestasi Menghadapi tiga penguasa tingkat ke-9 puncak dan tidak dikalahkan. Melawan tiga orang sendirian dan tidak dikalahkan, tangguh. Muchen tidak bisa menahan nafas. Meskipun tidak menyatakan bahwa Kim Jingze keluar sebagai pemenang, hanya dengan tetap tak terkalahkan saja sudah bisa membuktikan betapa kuatnya dia dan sepenuhnya layak mendapatkan peringkat ke-5. Muchen menghela nafas saat dia melihat kata-kata itu dan sedikit menyipitkan matanya. Peringkat 4 Xia Yu Putra Mahkota Kekaisaran Xia di puncak penguasa kelas 9. Membudidayakan tubuh surgawi Raja Surgawi, yang berada di peringkat ke-45. Prestasi, dikatakan memiliki kemampuan bertarung hingga penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan. Tubuh surgawi Raja Surgawi Muchen menyipitkan matanya. Tubuh surgawi yang berdaulat ini jelas lebih kuat dari sembilan tubuh binatang berbahaya yang telah dibudidayakan oleh Xia Hong. Tidak heran mengapa dia adalah putra mahkota Kekaisaran Xia. Selain itu, bahkan jika pencapaiannya tidak jelas, hanya dengan mengatakan bahwa dia sebanding dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan saja sudah cukup. Sepertinya dia harus berhati-hati ketika mereka bertemu satu sama lain di masa depan. Peringkat 3 Garuda Putra Suci Istana Suci Iblis, membudidayakan tubuh surgawi berdaulat misterius tanpa peringkat yang sangat kuat, mengejar tetua berdaulat tingkat ke-9 yang disempurnakan setahun yang lalu dan membunuh pengkhianat itu. Dia telah melangkah ke alam berdaulat tingkat ke-9 yang disempurnakan. Evaluasi, tak terduga. Muchen melihat kata-kata itu, tetapi dia tidak mengalihkan pandangannya. Garuda ini benar-benar ganas untuk bisa membunuh alam berdaulat tingkat ke-9 yang disempurnakan dengan kultivasi di puncak penguasa tingkat ke-9. Sekarang dia juga telah melangkah ke alam berdaulat tingkat ke-9 yang disempurnakan, dia seharusnya berdiri di puncak rantai makanan di bawah alam berdaulat bumi. Ini memang lawan yang merepotkan. Namun, Muchen tidak takut. Sebaliknya, matanya berkobar-kobar. Jalan seorang ahli mengharuskan seseorang untuk bergerak maju tanpa rasa takut, untuk memulainya. Kali ini, Anda adalah lawan saya. Muchen menyentuh kata-kata itu dengan tatapan tajam. Setelah beberapa saat, dia menekan niat bertarungnya sebelum melihat dua informasi lain dengan rasa ingin tahu yang besar di dalam hatinya. Dia sangat ingin tahu tentang siapa yang bisa berada di peringkat di atas seseorang seperti Garuda. Dan, Bab 1105 Legenda. Cahaya terus berkedip-kedip di perkamen dan kata-kata muncul sekali lagi di depan mata Muchen. Peringkat 2 Sukinyin. Penguasa kelas 9 puncak, murid langsung leluhur serangga miriat, seorang master serangga. Meskipun informasi itu biasa saja, hati Muchen bergetar saat melihatnya. Peringkat kedua sebenarnya adalah master serangga. Di dunia seribu besar, ada ribuan jalan dalam kultivasi. Tidak ada yang bisa mengklaim mana yang terkuat dan di puncaknya, praktis siapapun bisa berdiri di puncak rantai makanan. Muchen masih ingat bahwa di masa lalu, dia pernah bertemu dengan mayat seorang master serangga di alam spiritual utara dan bahkan mendapatkan seruling serangga, yang telah sangat membantunya saat itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa beberapa tahun kemudian, dia bisa bertemu dengan seorang master serangga yang asli. Master serangga dikabarkan dapat memelihara serangga spiritual yang kuat dan setiap dari mereka sangat ganas. Bahkan ada beberapa yang bisa disejajarkan dengan penguasa bumi. Master serangga mengandalkan serangga spiritual untuk bertarung dan ada banyak sekali jenis serangga yang tak terhitung jumlahnya, yang akan menyulitkan seseorang untuk mempertahankan diri. Namun, jumlah master serangga sangat terbatas. Ini bisa dianggap sebagai jalan yang misterius. Bahkan ini adalah pertama kalinya Muchen melihat sesuatu tentang master serangga. Tapi karena orang itu adalah murid langsung dari leluhur serangga miriat. Muchen melirik ketiga kata itu dan tatapannya berubah menjadi serius. Bahkan di wilayah utara, nama itu bergema. Sebuah legenda di benua hukum besar yang dapat dianggap berada di puncak rantai makanan di antara penguasa bumi di benua hukum besar. Fakta yang paling menakutkan adalah bahwa leluhur serangga miriat telah memelihara serangga ilahi yang sangat kuat, bahkan mampu bertarung dengan penguasa bumi besar dan bahkan para penguasa kekuatan tingkat atas lainnya di benua hukum besar takut padanya. Bagaimanapun, melawannya akan setara dengan melawan dua penguasa bumi raya. Leluhur serangga miriat memenuhi syarat untuk membangun kekuatannya sendiri dengan kekuatannya, tetapi dia tetap sendirian dan hanya menerima beberapa murid dan, menilai dari penampilannya, Sukinyin ini tampaknya menjadi yang terbaik di antara murid-muridnya. Meskipun Sukinyin tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, leluhur serangga miriat saja sudah cukup. Memang, tidak ada satupun dari para pemeringkat ini yang bisa dipaksakan. Muchen menghela nafas saat dia menempatkan Sukinyin pada pandangan yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin orang yang bisa menjadi murid dari leluhur serangga miriat menjadi orang biasa? Lalu siapa peringkat pertama? Bahkan seseorang seperti Sukinyin hanya menduduki peringkat kedua, menyebabkan Muchen semakin penasaran dengan yang pertama. Dia mengalihkan pandangannya ke kata-kata paling bawah. Peringkat 1 Zuyian. Patriark muda klan spiritual api di alam berdaulat tingkat ke-9 yang disempurnakan. Membudidayakan tubuh surgawi api ilahi yang berada di peringkat 34, yang merupakan salah satu tubuh surgawi berdaulat tingkat atas di klan spiritual api. Berkeliaran di benua hukum besar selama bertahun-tahun dengan rekor tak terkalahkan. Muchen menatap kata-kata itu untuk waktu yang lama sebelum dia menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi serius. Dia tidak pernah menyangka peringkat pertama adalah Patriark muda dari klan spiritual api, tidak heran mengapa dia begitu kuat. Klan spiritual api adalah salah satu klan yang kuat di dunia seribu dewa dengan fondasi yang dalam dan para ahli sebanyak awan di langit yang melebihi kekuatan tingkat atas di benua hukum. Benda langit api ilahi. Muchen mengerutkan bibirnya. Ini mungkin benda langit berdaulat dengan peringkat tertinggi yang pernah dia lihat. Menurut perkiraannya yang mengejutkan, jika tubuh abadi matahari besar berada di antara 99 peringkat tubuh surgawi berdaulat, itu juga bisa berada di peringkat 30-an yang kira-kira setara dengan tubuh surgawi api ilahi. Aku tidak pernah menyangka Patriark muda dari klan spiritual api berkeliaran dan berlatih di benua hukum. Sembilan nether juga menghela nafas juga. Zuyan dari klan spiritual api. Lin Jing mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran. Kamu kenal dia? Melihat reaksinya, Muchen sedikit terkejut. Lin Jing mengesampingkan bibirnya saat dia melanjutkan, klan spiritual api adalah musuh bebuyutan klan spiritual S, tempat bibibing berasal. Jadi saya tahu beberapa hal tentang dia. Tapi sebenarnya, Zuyan hanyalah salah satu kandidat untuk menjadi Patriark muda, bukan yang sebenarnya. Dia mungkin mencoba menerobos ke alam penguasa bumi sehingga dia bisa kembali ke klan untuk bersaing. Muchen dengan ringan menganggupkan kepalanya. Dikabarkan bahwa leluhur bela diri dari alam bela diri memiliki dua istri, Ibu Lin Jing, yang merupakan wanita cantik surgawi yang pernah mereka temui sebelumnya. Yang lainnya adalah Patriark dari klan spiritual S, bibibing yang dibicarakan Lin Jing. Klan spiritual api cukup mampu, tapi hanya itu saja. Saat itu, mereka kehilangan api ilahi mereka dalam pertaruhan dengan kaisar api. Bahkan leluhur mereka yang tertidur tidak bisa menghentikan kaisar api untuk mendapatkannya. Lin Jing berbicara. Karena keadaannya, dia tidak memiliki banyak pendapat yang baik tentang klan spiritual api. Kau berbicara tentang kaisar api dari wilayah api tak berujung. Hati Muchen bergetar. Kai Xiao, yang sebelumnya dia temui di Dragon Phoenix Haven, tampaknya adalah putri dari kaisar api. Iya, Lin Jing menganggupkan kepalanya dan melanjutkan dengan semangat tinggi, kaisar api itu benar-benar tangguh, bahkan ayahku menilainya tak terduga. Mereka bertarung sebelumnya. Muchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Leluhur bela diri dan kaisar api adalah sosok di puncak rantai makanan di dunia seribu dewa. Keduanya berasal dari alam bawah, tetapi pencapaian mereka menyebabkan penguasa surgawi dari dunia seribu dewa merasa malu. Pada saat yang sama, ada misteri mengenai mana yang lebih kuat. Lin Jing mengangkat bahu. Saya kadang-kadang mendengar tentang dia dari ayah saya. Mereka seharusnya bertarung tapi tak satu pun dari mereka yang berhasil unggul. Selain itu, dunia persilatan kita berada di ujung selatan dunia seribu dewa, sementara wilayah api tak berujung berada di ujung utara. Karena kedua lokasi itu sangat penting, ayahku dan kaisar api tidak bisa meninggalkan wilayah mereka begitu saja, jadi mereka tidak punya banyak kesempatan untuk berdebat. Apa? Muchen bertanya dengan ragu. Lin Jing melirik Muchen dan menjawab, itu karena itu adalah perbatasan ke wilayah klan iblis. Hati Muchen bergetar sebelum ekspresinya menjadi serius sebelum menyadari mengapa leluhur bela diri dan kaisar api akan memutuskan untuk tidak membangun pijakan mereka di pusat dunia seribu dewa, tapi di tempat yang begitu jauh. Jadi mereka berniat untuk bertindak sebagai penghalang untuk mencegah invasi klan iblis. Alam bawah tempat ayahku berasal diserang oleh klan iblis di masa lalu. Untuk membantu ayahku, Bibibing membakar dirinya sendiri, memungkinkan ayahku mengalahkan klan iblis. Setelah datang ke dunia seribu dewa, dia telah menggunakan alam bawah itu sebagai fondasi untuk membangun alam persilatan. Melindungi alam bawah pada saat yang sama, dia juga berusaha menghentikan invasi klan iblis, dengan demikian membangun penghalang antara klan iblis dan dunia seribu dewa. Lin Jing menjelaskan, leluhur bela diri senior benar-benar tangguh. Muchen tidak bisa menahan nafas. Meskipun dia telah mendengar beberapa informasi tentang leluhur bela diri, itu tidak sedetail ketika datang dari Lin Jing, yang semakin mengguncang hatinya. Pertempuran dengan klan iblis adalah sesuatu yang memiliki perang dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya untuk melestarikan dunia seribu dewa. Namun, leluhur bela diri dapat mengalahkan klan iblis saat dia berada di alam bawah dan menerobos belenggu alam bawah, sehingga tiba di dunia seribu besar. Prestasinya bisa dianggap legendaris. Itu sudah pasti. Lin Jing dengan bangga menyatakan. Dia juga sangat memuja ayahnya. Muchen dengan ringan tersenyum. Dengan ayah seperti itu, tidak heran mengapa Lin Jing sangat bangga. Alasan mengapa dia bisa dengan tenang berkultivasi di dunia seribu dewa juga berkat orang-orang seperti leluhur bela diri dan kaisar api yang mengawasi perbatasan dunia seribu dewa, menjaga agar klan iblis itu tetap dalam pandangan mereka. Hal ini saja sudah cukup untuk membuat Muchen merasa hormat pada mereka. Selain itu, dari informasi yang diberikan kepadanya oleh Lin Jing, Muchen samar-samar bisa merasakan bahwa eksistensi tingkat atas di dunia seribu dewa seharusnya terbentuk menjadi penghalang yang kuat, kulit dari leluhur bela diri dan kaisar api. Namun, potongan-potongan informasi itu sangat rahasia sehingga para ahli biasa tidak dapat mengetahuinya. Bahkan Muchen tidak memiliki kualifikasi itu. Tapi dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan bisa bersentuhan dengan lapisan itu. Namun, dia masih butuh waktu. Muchen menarik nafas dalam-dalam dan menekan pikirannya yang berdesir sebelum mencengkeram perkamen itu. Jika dia ingin berjalan di jalur ahli puncak, maka dia harus mendapatkan metode evolusi untuk grit solar undying bodi, terlepas dari apapun. Sambil membelai perkamen kasar itu, dia memandang para petinggi benua hukum dan dengan lembut mengetukkan jarinya pada kata-kata itu. Jalan seorang ahli harus melangkahi para pesaing. Dia telah mengatasi semua rintangan yang dia hadapi di masa lalu tanpa dikalahkan. Kali ini, itu juga akan sama. Menyempitkan matanya, kedalaman mata Muchen berkobar dengan niat bertarung. Biarkan orang lain melihat apakah karakter kecil seperti saya yang berasal dari alam spiritual utara, Akademi Spiritual Surga Utara, dan domain Gridhavenlau memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.